Rekan dan Rekanita Sebagai Sekretaris PCIPNU Kabupaten Lamongan Sejak tahun 2018 sampai sekarang Nah Rekan dan Rekanita Di sini saya akan perkenalkan beberapa media sosial saya Rekan dan Rekanita bisa hubungi lewat Facebook Dengan akun namanya Maslahatul Ilmiah Instagram juga sama Maslahatul Ilmiah Nomor WA silahkan hubungi panitia pelaksana di PAJ Ipunu Ipunu Utikum Oke Di kali ini apa yang Anda pikirkan tentang administrasi Administrasi itu banyak sekali mulai dari ketik-mengetik Tulis-menulis Sampai ke rekab dan peralatan apa saja yang ada di kantor Sebelum semua itu kita bahas di sini pada Sekolah Administrasi PAJ Ipunu Ipunu Kecamatan Tikung ini Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang surat menyurat Tentang persuratan Pertama yaitu format surat Format surat Rekan dan Rekanita mulai dari kop surat Semua ini kita akan mengacu pada beraturan administrasi di Ipunu Ipunu Kop surat paling atas Setelah itu nomor surat Pembuka Yang di tengah yaitu isi surat Terakhir penutup Di akhir surat itu ada format struktur pengurusnya Dari pimpinan ranting, dari pimpinan komisariat atau dari PAC Nah Dalam surat Ipunu 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 menggunakan kertas F4 Ukuran 22 x 33 cm Warna kertasnya Kalau normal umumnya yaitu putih Pakai HVS Dari 60 sampai 80 gram Nah disini ada perbedaannya Antara Ipunu sama Ipunu Kalau Ipunu menggunakan Font Arial Kalau Ipunu menggunakan Font Times New Roman Selanjutnya kita akan bahas tentang kop surat Di IPNU PPNU ini organisasi yang terpisah tapi juga bisa berkegiatan sama Suratnya pun demikian Yang pertama yaitu kop suratnya IPNU Untuk tulisan yang pertama yaitu tingkat kepengurusan dari mana Nah setelah itu bawahnya tulisan ikatan pelajar Nahdlatul Ulama Di bawahnya daerah kerja Misal kalau dari ranting berarti desa mana Ini saya contohkan dari Kabupaten Lamongan Di bawahnya ada website Logonya menggunakan logo IPNU sesuai di peraturan organisasi Berlanjut ke kop surat yang kedua yaitu kop surat IPBNU Ada sedikit perbedaan Kalau tadi di IPNU lurus setelah logo Tapi kalau yang di IPBNU menggunakan rata tengah Nah bedanya apa? Format dari kop itu yaitu bentuk tulisannya Tadi tulisannya sudah ada ketentuan Nah sekarang di IPBNU kalau di IPNU tulisan ikatan pelajar putri tadi berwarna hijau Kalau ini berwarna hitam Nah aturan penulisannya ada di gambar ini Selanjutnya kop surat bersama Kalau kop surat bersama berarti logonya di kanan sama kiri Logo IPNU sama IPBNU Tulisan IPNU IPNU nya berwarna hijau Nah tidak hanya bersama saja Kalau dalam panitia juga boleh menyertakan logo kegiatan pada kop surat Selanjutnya ke penomoran Nah ini rekan dan rekanita Nomor surat yang sesuai dengan peraturan administrasi Ada 7 poin dalam nomor surat Yang pertama yaitu tentang nomor surat Misal 005 harus 3 digit Diingat ya 3 digit Garis miring Yaitu tingkat kepengurusan Di PRPK kita singkat Garis miring lagi yaitu Tentang kode indeks Nanti akan kita bahas satu persatu Garis miring lagi yaitu Priorisasi kepengurusan Ranting atau komisariat PAC nya sudah berapa priode Sudah 2 priode 4 priode kita tulis dengan huruf Romawi Selanjutnya garis miring Yaitu kita tulis tahun lahir IPNU Kalau IPNU berarti berapa 7354 Nah garis miring selanjutnya Yaitu bulan pembuatan surat Misal bulan April berarti 4 Kita tulis dengan Huruf Romawi Garis miring Tahun pembuatan surat Nah tahun pembuatan surat ini Kita ambil 2 digit terakhir Pada tahun Pembuatannya Selanjutnya Ke penomoran IPNU Di nomor IPNU Ada beberapa perbedaan disini Perbedaannya yaitu Tahun lahir Sama ya Pertama Nomor Suratnya keberapa Garis miring Tingkat kepengurusan Garis miring Kode indeks Nanti akan kita bahas kode indeks Ada kode apa saja Garis miring Tahun lahir IPNU Yaitu 7455 Kita ambil hijrihnya 1374 Atau 1955 Yaitu Berarti 7455 Garis miring Priorisasi nya Priorisnya ketiga Berarti Tiga Romawi Garis miring Bulan Pembuatannya Ditulis juga Romawi Yang terakhir Garis miring Tahun pembuatan Tahun pembuatan Di IPNU Kita tulis lengkap Misal 2020 Nah itu ada contohnya Misal ya 035 Garis miring PAC Garis miring SR Misal itu surat rekomendasi Garis miring 7455 Garis miring 21 Romawi Garis miring 4 Romawi Garis miring 2020 Nah Itu sendiri-sendiri Nah Gimana kalau kita melaksanakan Kegiatan bersama Jika kita melaksanakan Kegiatan bersama Maka suratnya Nomor Dan yang lain Sebagainya Itu juga Sendiri Yaitu namanya Surat bersama Dari nomornya Kalau bersama Lebih singkat lagi Yaitu Pertama Nomor surat Garis miring Tingkat Kepengurusan Garis miring Tulisan IPNU IPPNU Garis miring Bulan Pembuatan Dan Garis miring Tahun Pembuatan Itu lebih singkat lagi Karena kita tidak usah Menyertakan Tahun lahir Dan Priorisasi Nah Sudah paham Dari sini Untuk penomoran Ya Dalam nomor surat Tadi kan ada Nomor Garis miring Nah Ini Adalah Kode Tingkat Kepengurusan Kode tingkat Kepengurusan Di IPNU IPPNU Ada dua Yaitu Kode umum Dan kode khusus Kalau kode umum Di IPNU Ada A B C A Untuk Internalnya IPNU Kalau B Untuk Externalnya IPNU C Untuk Lembaga Atau Departemen Di IPNU Nah Kalau yang di IPNU A Untuk Surat Sekretariat B Untuk Surat Keuangan Dan yang C Untuk Departemen Departemen Bedanya B Di poin B Nah Selain kode A B Dan C Ini ada yang namanya Kode indeks Indeks surat khusus Ini saya sebutkan Misal Surat itu Surat keputusan Maka Kode indeksnya Bukan A B Atau C Tapi SK Surat keputusan SP Surat pengesahan Kita ambil Huruf awal Pada Nama persuratan Misal Surat mandat Berarti Garis miring SM Surat instruksi Berarti STT Inst Seperti berikut Nah Setelah nomor Tadi kita sudah Dari pertama Sebelum Garis miring Garis miring Setelah itu Kelampiran Jika lampiran Itu hanya Satu File Maka Penulisannya Satu Buka kurung Berapa lembar Misal Lima lembar Berarti Satu Buka kurung Lima Tutup kurung Jika dalam Surat itu Ada dua Berkas Maka ditulis Dua Dan jumlah Lembarannya Tadi Di bawahnya Ada perihal Bisa ditulis Perihal Bisa Hel Tujuannya Perihal Surat Misal Undangan Permohonan Pengesahan Atau yang lainnya Ditulis dengan Uruf besar Untuk yang Perihal Surat Nah Di bawahnya Ada tujuan Surat Bisa ditulis Kepada yang Terhormat Bisa disingkat Apa Y Besar T H Titik Nah Misal Y T H Titik Ketua PAC Ipnotikum Boleh Tulis lengkap Juga boleh Nah Dalam Surat Di pembuka Dan penutup Surat Itu menggunakan Salam Assalamualaikum Disingkat WR Titik WB Garis Bawah Bismillahirrahmanirrahim Ditutup dengan Apa Wa ma'ul Mu'afiq Ila Akwa Mitorik Garis Garis bawah Wassalamualaikum Warahmatullahi Nah Disini Ada yang Gak usah Pakai Salam Hanya pakai Bismillah Dan Wa ma'ul Mu'afiq Untuk surat apa saja Untuk surat Keputusan Surat Kuasa Surat Mandat Surat Pengantar Surat Keterangan Dan Surat Pengangkatan Sekaligus Pemberhentian Ini tidak usah pakai Salam Langsung Bismillah Setelah Di format Penomoran Kita Kita akan Bahas Tentang Isi Surat Nah Isi surat Ini Dari pertama Yaitu Pembuka Kalimat Pembuka Kalimat Pembuka Salam Setelah itu Di tengah Itu isi surat Nah Kalau undangan Berarti Tinggal hari Tanggal Tempat Jam Itu ditulis Singkat Dan jelas Sesuai dengan EYD Nah Dalam format surat ini Kita harus tulis dengan Sopan Dan sistematis Ini saya contohkan Surat instruksi Dari Pembuka Isi surat Penutup Setelah itu Melanjutkan ke tanggal Di sebelah Bawah Samping kiri Itu ada Tanggal Pembuatan surat Setelah tanggal Pembuatan surat Ada yang namanya Tanda tangan Nah Dalam tanda tangan Di BPNU Ada tiga versi Yang pertama Setelah kalian tulis Tuh Pimpinan Ranting Ikatan pelajar Nahdudul Ulama Misalnya Kalau bersama Berarti Ikatan pelajar Putri Nahdudul Ulama Dan ikatan pelajar Nahdudul Ulama Digabung Nah Jika dalam Tanda tangan ini Terdapat Nomor indu Anggota Maka nomor indu Anggota itu Diletakkan di mana Di belakang Nama Jabatannya diletakkan Di mana Di atas Jadi setelah Jabatan Nama ketua Atau nama sekretaris Garis bawah Nomor indu Anggota Nah Gimana kalau tidak ada Nomor indu Nah Seperti slide ini Kalau tidak ada Nomor indu Nya Maka Setelah Nama Garis Miring Jabatan Nomor indu Anggota Maka Jabatannya Ada di Bawah Nama terang Setelah Nama Contoh Ada nih Ketua Ahmad Samsuri Garis Bawah Jabatannya Ketua Kalau yang sampingnya Jabatan Sepertaris Nah Itu adalah format penulisan surat Kalau di Tanggal tadi Belum saya sampaikan Di tanggal pembuatan surat tadi Yaitu misal Lamongan Hijriahnya dulu Garis bawah Yaitu Tanggal Masihnya Jadi kita dahulukan Hijriahnya Setelah itu Masihnya kita tulis Lengkap Tempat dan tanggal surat Diletakkan di sebelah Kiri surat Sebelum Penanda tanganan Selanjutnya Untuk memberikan Jabatan Sementara Di Ipenu Ada yang namanya Surat Mandat Misal 14 sampai 15 April 2020 Ketua memberikan Memenang Berarti surat Mandat Kalau di Ipenu Bagaimana Kalau ini di IPPNU Bagaimana Di IPPNU Namanya Surat Kuasa Nah Surat Kuasa ini Juga sama Dari ketua Memberikan kuasa Kepada Atas nama Siapa Untuk Menjalankan Tugas Selanjutnya Di surat Tadi Rekan dan rekan Ada yang namanya Surat Bersama Surat Bersama Berarti Kanan sama kiri Ada logo Ipenu IPPNU Nah Sudah pernah menerima Surat Instruksi Ini contohnya Surat Instruksi Ada surat Instruksi Dari PC Ipenu BPNU Kabupaten Lamongan Nah Untuk surat Yang biasanya Rekan dan Rekanita Buat Ada namanya Surat Undangan Surat Undangan Seperti Biasa Tadi Yang saya Sebutkan Dari awal Sampai Bawa Disini Untuk Menghadiri Berarti Tidak ada Kode khusus Dalam surat Ini Oke Selanjutnya Yaitu Peralatan Dan Kelengkapan Administrasi Disini Ada Peralatan Kesekretariat Nah Di dalam Kantor Itu Sudah Ada Peraturan Di PA Ipenu IPPNU Nah Di PA Ini Peraturan Administrasi Ini Ada Saya Sebutkan Ada Buku Daftar Inventaris Ada Barang Apa Saja Ada Lagi Buku Notulensi Kalau rapat Jangan lupa Ditulis Hasil Rapatnya Yaitu Notulensi Selain Notulensi Ada Daftar Hadir Daftar Hadir Ipenu Sendiri Daftar Hadir IPPNU Setelah Sudah Ada Daftar Saat Kita Rapat Ada Yang Namanya Daftar Kegiatan Buku Daftar Kegiatan Dari Tanggal 1 Sampai Terakhir Ke Bulan Selanjutnya Ada Namanya Buku Daftar Kegiatan Selain itu Ada Namanya Buku Keuangan Tugasnya Bendara Nanti Saya Tunjukkan Formatnya Selanjutnya Ada Buku Ekspedisi Ada Buku Agenda Buku Daftar Anggota Anggota Dari Yang Baru Masuk Sampai Anggota Yang Masih Aktif Ada Namanya Lagi Buku Daftar Pengurus Ada Cap Agenda Pengarsipan Disposisi Dan Stempel Nah Setelah Kita bahas Peralatan Peralatan Ini saya Tunjukkan Contoh Notulensi Pada Hasil Rapat Saya Tunjukkan Lagi Ini Ada Contoh Format Buku Daftar Hadir Rapat Ipenu IBPNU Ada Lagi Contoh Buku Keuangan Ada Lagi Contoh Buku Daftar Kegiatan Formatnya Seperti Ini Seperti Ada Nomor Kegiatannya Apa Tempatnya Dimana Tidak Saya Sebutkan Satu Persatu Sesuai Dengan Gambar Yang Ada Disini Oke Setelah Itu Ada Lagi Yang Harus Ditempelkan Di Kantor Yaitu Namanya Kalender Kerja Atau Program Kerja Selama Satu Tahun Satu Tahun Kita Programnya Pas Saja Itu Kita Taruh Di Kantor Formatnya Seperti Apa Seperti Berikut Selanjutnya Di bawah Ada Lagi Next Namanya Stempel Organisasi Nah Stempel Organisasi Ini Bawahnya Itu Pimpinan Komisaria Misal Di bawahnya Nama Kalau Ranting Berarti Di atas Yaitu Pimpinan Ranting Salah Di atas Yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Di bawahnya Di bawah Lingkaran Stempel Ada Tingkat Kepungurusan Misal Ranting Berarti Pimpinan Ranting Mana PK Pimpinan Komisariat Mana Dan Yang Selanjutnya Ini Contoh Nah Cara Meletakkan Stempel Ada Kalau Ketua Dan Sekretaris Maka Diletakkan Di Tengah Tapi Jika Itu Surat Bersama Maka Stempel Nya Diletakkan Di Sebelah Kanan Ketua IPNU Dan Sebelah Kanan Ketua IBPNU Yang Ditanda Tangani Tersebut Selanjutnya Di Kelengkapan Kesekretariat Di kantor Selain Tadi Alat-alatnya Yang Kita Butuhkan Ada Kelengkapan Kantor Kesekretariat Nah Disini Ada Kalau Sudah Ngurus Suratnya Sudah Kita Pasang Susunan Pengurus Namanya Buku Eh Salah Namanya Bagan Struktural Pengurus Nanti Akan Saya Tunjukkan Ada Papan Pengumuman Misal Dalam Satu Bulan Ini Ada Berita Apa Kita Taruh Di Papan Pengumuman Ada Program Bulanan Peralatan Yang Lain Ada Yang Namanya Bendera Terus Vendel Seragam Nah Nanti Saya Tunjukkan Contohnya Oke Next Sebelum Semua Itu Ada Sebelum Masuk Ke Kantor Tentu Harus Ada Yang Namanya Papan Nama Organisasi Papan Nama Ini Berukuran 140 X 70 cm Kita Tulis Dari Pimpinan Anak Cabang Ranting Maupun PK Ikatan Pelajaran Selama Nilayanya Misal Kecamatan Tikung Kecamatan Paciran Seperti contoh Berikut Selanjutnya Kalau 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 Sudah Papan Nama Organisasi Tadi Di Struktur Pengurus Seperti Yang Saya Tunjukkan Struktur Pengurus Ini Sesuai Dengan Yang Ada Di Peraturan Organisasi Dari Ketua Nanti Jalurnya Kemana Sekretaris Wakil Wakil Departemen Lembaga Kita Sesuaikan Dengan Peraturan Organisasi Di Ipenu IPPNU Nah Ini Logonya Ada Logo Ipenu Logo IPPNU Bendera Jangan Lupa Kalau Di Kantor Harus Ada Foto Presiden Dan Wakil Presiden Ada Logo IPPNU Dan IPPNU Ada Bendera Yang Ada Di Depan Kantor Nah Itu Adalah Kelengkapan Yang Ada Di Kantor Atau Kelengkapan Kantor Kesekretariatan Rekan Dan Rekan Kita Masih Semangat Organisasi Mulai Dari Kita Lengkapi Suratnya Kita Lengkapi Alat Apa Saja Yang Kita Perlukan Kantor Seperti Apa Yang Harus Kita Lengkapi Alat Alat Demikian Dalam Pelatihan Administrasi Ini Saya Rekan Nita Ilmiah Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Cukup Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh